Pendekar Harpa Masjilid 1 Tak, 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 ayok, anak-anak ikuti perkataan saya, seorang suyucai umur 60-an yang dikenal dengan sebutan Bok Siansu memukul-mukul meja dengan gagang kamoceng berusaha. Mendiamkan 10 orang murid-muridnya, namun 2 orang murid yang masih bergumuh bercanda belum. Memperhatikannya, Tiong Ji, duduk, jangan ribut lagi metu Bok Siansu melotot, anak yang dipanggil Tiong itu langsung duduk dan dengan melipat tangan sikap siap menatap ke depan. Kau mana sekarang dengarkan semua dan ikuti kata-kata saya, baik suhu, suara mereka serempak menjawab. Hati manusia ibarat muara metu dan telinga ibarat sungai hati selamat jauh dari binasa. Jika matu dan telinga tidak dilalai, semua murid mengikuti baris demi baris ujar yang disampaikan oleh Bok Siansu, apakah kalian sudah mengerti maksud ujar-ujar itu? Belum suhu, jawab murid serempak, HMH, kalau begitu perhatikan, Bok Siansu menatap wajah murid-muridnya, kalian tentu tahu bahwa sungai mengalir akhirnya adalah muara dan warna muara dipengaruhi oleh apa yang dibawa oleh sungai? Jika air sungai yang masuk ke muara adalah air sungai yang jernih maka jernih juga lah muara itu, tapi sebaliknya jika air sungai yang masuk ke muara itu kotor dan keruh maka kotor dan keruh juga lah muara itu. Sejenak Bok Siansu diam dan memperhatikan semua muridnya, kemudian Bok Siansu melanjutkan, demikian juga lah hati manusia anak-anakku, baik dan tidaknya hati manusia tergantung hal-hal apa yang dilihat oleh matu dan didengar oleh telinganya. Jika matu dan telinga melihat dan mendengar hal yang baik dan benar maka hatinya akan baik dan benar, dan sebaliknya jika matu dan telinga melihat dan mendengar hal yang jahat dan salah maka hatinya akan jahat dan salah. Bok Siansu terdiam lagi memandangi satu-satu wajah muridnya, sampai di sini apakah kalian mengerti, mengerti suhu. Bagus selanjutnya, jika hati manusia itu baik dan benar maka akan melahirkan tindakan yang baik dan benar sehingga ia akan selamat dan sebaliknya jika hati manusia itu jahat dan salah maka akan melahirkan tindakan yang jahat dan salah sehingga ia akan tertimpa binasa, maka dari itu jagalah matu dan peliharalah telinga, mengerti semua, mengerti suhu. Baik, sekarang kalian boleh pulang, anak-anak itu pun berdiri dan bubar setelah menyalami bok Siansu, Han, Tiong, setelah ini kita keparit di belakang rumah Umpek Sui untuk menangkap belut ya, koma baiklah Jikun, tapi aku antar. Buku dulu dan ganti baju, ala ah, tidak usah Tiong, nanti kita didahuli oleh bunti, baiklah, mari kita pergi. Han Tiong dan Jikun berlari-lari, sesampai di tepi parit, keduanya meletakkan buku dan gulung celana kemudian masuk ke dalam parit, hampir dua jam Han Tiong dan Jikun di dalam parit, baju. Mereka sudah kotor karena kadang mereka bercanda saling lempar lumpur atau karena terjatuh akibat mengejar belut, mereka tidak sadar bahwa bok Siansu berdiri di tepi parit, Han Tiong, Jikun, kedua anak itu segera mendongak, wajah mereka pucat setelah melihat bok Siansu. Apa kalian belum pulang bok Siansu melototkan matanya, Jikun sudah menunduk, belum Suhau, Han Tiong, bukankah seharusnya kalian pulang dulu setelah itu baru main, lihatlah baju kalian sudah kotor, buku kalian juga kena lumpur, Han Tiong melihat buku yang memang kena lumpur, Tecu mengaku salah Suhau, Han Tiong menundukkan kepala. Saya juga Suhau, sambung Jikun yang tetap menundukkan kepala, Han Tiong dan kau Jikun kalian harus dihukum, baik Suhau, Tecu akan terima hukuman, Han Tiong keluar dari parit dan melangkah mendekati bok Siansu, sementara Jikun mengikuti di belakangnya, Han Tiong kamu harus tulis ujar yang kamu pelajari tadi sebanyak seratus kali, demikian juga kamu Jikun, baik Suhau, Tecu akan lakukan, Tecu juga Suhau, Selah Jikun, baik, sekarang kalian pulanglah, baik Suhau, Han Tiong dan Jikun segera pergi, aha, Suhu malah menghukum kita Tiong, koma malas aku menulis ujar-ujar itu, Jikun merengut setelah jauh dari bok Siansu, kita mesti lakukan, Jikun, dan kita memang tadi salah, ah, peduli amat, aku tulis sepuluh saja sebab nanti malam ada pasar malam, Ya sudah terserah kamu saja, keduanya berpisah dan menuju ke rumah masing-masing Siang itu kota Kunleng sangat ramainya, banyak orang hilir mudik untuk menyelesaikan aktivitasnya, toko dan kedai banyak diserbu oleh pengunjung untuk mempersiapkan pesta Keluarga menjalani sincia, musim semi Salah satu rumah makan dipadati oleh orang yang akan makan siang, para pelayan sibuk melayani tamu yang datang dan pergi silih berganti Pelayan tanda seru seorang tamu memanggil, orang itu kelihatan baru menempuh perjalanan jauh, pakaiannya nampak kotor berdebu Iya Kongcu, Kongcu mau pesan apa? Tanya pelayan bernama Akyong Hidangkan masakan terlezat, baik Kongcu dan minumannya Kongcu, demikian juga minumannya arak terbaik Baiklah Kongcu segera akan disajikan Akyong segera memutar badan meninggalkan tamu tersebut pergi ke belakang untuk menyampaikan pesanan siapakah tamu yang kelihatan dari perjalanan jauh ini Dia adalah seorang tokoh tango wuik memiliki ilmu yang liai, dia licin bun berjulukan Gobi Kiam Sian, Dewa Pedang Gobi Umurnya sekitar 40 tahun dengan perawakan yang kuat dan gagah, dia adalah murid utama Liu Seng Huasyo dari Gobi Pai Dia diutus perguruannya untuk memenuhi pertemuan di Jeng Hoasan, Bukit Seribu Bunga Yang diseponsori oleh perkumpulan Liu Ikaipang, pengemis baju butut, yang dipimpin oleh Song Tiawaleng yang berjulukan Titik Wai Tungkai, pengemis tongkat aneh Ketika akan menyantap hidangan, Gobi Kiam Sian melihat seorang tamu yang baru masuk Rambutnya berwarna putih tapi wajahnya masih gagah dan kencang karena umurnya sepantaran Dengan Gobi Kiam Sian, seorang pelayan langsung menyambutnya dengan senyum ramah Silahkan Kongcu, pelayan itu membawanya ke sebuah meja kosong Si Cupek, Emoliong, naga berambut putih Gobi Kiam Sian menegur sambil berdiri Aha, ternyata Gobi Kiam Sian sudah pula Sampai disini, oh ya pelayan, saya duduk semoja dengan sahabatku ini Dan tolong pesanan saya sama dengan saudaraku ini Baiklah Kongcu, pelayan itu segera menuju ke belakang Bagaimana kabar Chia Si Cu? Baik-baik saja bukan? Aku baik-baik saja Li Si Cu Dan bagaimana pula dengan keadaanmu? Aku juga baik-baik saja Apakah Lon Chim Pawe Kunlun Tojin Chiang Bujin yang menugaskan Chia Si Cu untuk pertemuan di Jeng Ho Asan? Benar Li Si Cu, tentu Si Cu juga bukan Gobi Kiam Sian mengangguk Sebelum pesanan Pek, Emoliong datang Gobi Kiam Sian nyelutuk Wah Si Cupek, Luisin, malaikat geledek Dari Ho Asan Pai dan Bu Eng Kiam Pedang tanpa bayangan Dari Kotong Pai sudah datang Pek, Emoliong yang membelakangi pintu masuk rumah makan memutar tubuhnya Pek, Emoliong Ternyata Si Cu sudah sampai dari Kunlun San Benar Si Cu, Pek, Luisin Mari sekalian saja kita satu meja Pek, Luisin dan Bu Eng Kiam duduk dan memesan makanan Sebelum pesanan Pek, Luisin datang Empat orang tamu masuk Wah, Bu Eng Kiam ada di sini Aha, Si Cu, Pek, Kliu Jiu Si tangan geledek, haha, haha Mumpung kita berada di sini Jadi sekalian saja kita barengan makannya Benar Si Cu Bu Eng Kiam Dua orang pelayan menggeser meja kosong terdekat Dan seorang pelayan menanyakan pesanan Kebatulan sekali kita dari delapan partai Memasuki rumah makan yang sama Tidak tahu apakah tujuan kita juga sama Saya dan Pek, Emoliong ingin kejenghoasan Si Cu, Pek, Kliu Jiu Wah, demikian juga kami Si Cu, Gobi, Si An Kiam Saya dan Si Cu, Tung, Sin Hiap Pendekar Tongkat Sakti Dari Tai San Pai Si Cu, Sin Kun Si Kepalan Sakti Dari Butong Pai Si Cu, Sin Coa Hiap Pendekar Ular Sakti Dari Heng San Pai Hem, kebetulan Juga Si Cu, Pek, Kliu Jiu Saya dan Si Cu Bu Eng Kiam Dari Kotong Pai Akan kejenghoasan Sudah marilah kita makan Nanti keburu dingin Gobi Kiam Sian mengambil sumpitnya Demikian juga yang lain Pemilik rumah makan itu adalah Seorang Sikwe Yang bernama Bun Yang masih tergolong muda Karena umurnya baru 30 tahunan Dia sedang duduk di meja di sudut ruangan Sambil sibuk membuat peta kursi tamu Yang dipadati tamu Kwe Bun Sesekali melihat Kedelapan tamunya Yang kesemuanya Berbadan kekar dan lincah Dan rata-rata Umur 30-an sampai 45-an Dan bukan orang tempatan Dalam hatinya dia bertanya-tanya H.M.H. Orang-orang ini Dari kalangan Liok Lim Dan kelihatannya Mempunyai tujuan yang sama Pikirnya Agak sedikit bosan duduk Menatap orang lagi makan Kwe Bun Masuk ke ruang dalam Sementara di dalam Istrinya Tansho Nyo Yang cantik berumur 25 tahun Sedang menyulam Melihat suaminya datang Tansho Nyo Berhenti dengan sulamannya Dan melemparkan senyuman manis Sepertinya kedai kita Hari ini Banyak tamu koko Benar Nyo Chu Dan banyak tamu dari luar daerah Mungkin mereka ada pertemuan Entah di mana Kwe Bun Duduk di kursi goyangnya Dan menyandarkan tubuh Apakah mereka dari kalangan Kangowu Kelihatan demikianlah Nyo Chu Melihat kesigapan dan kokoh tubuh mereka Tentu mereka dari kalangan Persilatan Biarlah yang penting tidak mengacau saja di sini Semoga saja Nyo Chu H.M.H., kemana Tiong Ji Mui Mui, dia lagi bermain setelah Mengerjakan tulisan yang disuruh Bok Siansu Tan Sio Nymar meletakkan sulamannya Dan berdiri Kemudian melangkah mendekati Meja mengambil kumpulan kertas Yang ada di atasnya Koko, ini yang dikerjakan Tiong Ji Tan Sio Nymar memperlihatkan Pekerjaan Kwe E.Hon Tiong Kepada suaminya Kwe E.Bun Melihat hasil kerja anaknya dengan kagum Betapa tidak anaknya yang baru berumur 5 tahun itu Sudah mahir membaca dan menulis Kwe E.Bun terkenang saat Bok Siansu mendatangi rumahnya Bun Ji, sungguh anakmu itu luar biasa cerdasnya Hanya dia agak nakal dan suka berkelakar Dihukum saja Siansu Kalau tidak mau dinasah hati Hahaha Anakmu itu sudah berkali-kali saya hukum Bun Ji Dan dia menurut saja Kadang saya suruh menimba air untuk memenuhi tempayan Dia tidak pernah protes atau mengeluh mengerjakannya Saya suruh lari 100 kali keliling rumah saya juga Tanpa membantah dialakukan Saya suruh lompat kodok naik tangga kuil Giyoklian tanpa bersambat dialakukan H.M.H.H. Lalu bagaimana Siansu? H.M.H. Saya sudah jera menghukumnya Bun Ji Tapi yang jelas Han Tiong itu nakal tapi nakal yang bertanggung jawab Entah darah siapa dari keluargamu yang menurun kepadanya Bun Ji Siansu sambil tertawa meninggalkan Kwee Bun yang keheranan Apa yang Bun Ko pikirkan? Koma lamunan Kwee Bun Buyar mendengar pertanyaan istrinya H.M.H. Saya teringat akan perkataan bok Siansu tentang Han Tiong Hal apa? Koko? Apa hal kenakalan Tiong Ji? Benar nih Yocu? Katanya Tiong Ji nakal tapi kenakalan yang bertanggung jawab Lalu kenapa soal kecerdasan dalam tulis baka dan hafalan anak kita ini tidak mengherankan Karena dari dulu Kongkonya, Kakek Buyut, juga terkenal sebagai Siu Chai yang handal Mungkin saja dari Siu Kongkonya, Paman Kakek Buyut, Bun Ko Benar, boleh jadi demikian Siu Kongkwee sengorang terkenal di zamannya sebagai pendekar dengan julukan Kimo Taisu Guru besar setan emas, terlebih muridnya Kim Xiaoweng, suling emas Terbayanglah Kwee Bun akan cerita kakeknya saat menceritakan keturunannya Yang mana Kongkowenya Kwee Lun yang tinggal di pulau kura-kura memiliki anak laki-laki Kembar Kwee Ken dan Kwee Chin Susho Kongkowenya Kwee Ken sangat suka ilmu surat dan silat Sementara Kwee Chin Kongkowenya hanya suka ilmu surat Kwee Chin menurunkan Kongkongnya Kwee Tin Sementara Kwee Ken menurunkan Susho Kongnya Kwee Seng atau Kimo Taisu Kimo Taisu, Kwee Seng hanya punya anak perempuan Kwee Eng dan meninggal muda Kwee Tin menurunkan ayahnya Kwee Sin demikian juga Anaknya Kwee Hontiong Sepertinya kemungkinan besar sangat suka ilmu surat dan silat Sebagaimana Kwee Seng seorang Syu Chai yang gagal nan sakti Sudahlah Koko, Koko ke depan lagi Mana tahu ada orang memerlukan di sana Oh ya, aku ke depan dulu Kwee Bon meninggalkan istrinya Sore harinya setelah kedai sunyi, kedai pun dibersihkan dan ditutup Sementara di Bukit Jeng Hoasan sekumpulan orang sedang berkumpul Api Unggun telah dinyalakan kedelapan utusan partai besar yang sama makan di tempat Kwee Bun sudah berada di tempat itu Kemudian di bagian lain Kwee Tung Kai dan 10 anggotanya Lo I Kaepang juga sudah hadir Dan di bagian lain ada seorang lama baju kuning dari Tibet Mukanya bundar dengan kepala gundul dengan tubuh pendek gemuk asik memutar Rosoyo dengan matu terpejam Dia adalah Hong San lama utusan dari Tibet murid tingkat 2 Selanjutnya di bagian lain seorang Niko yang duduk bersemedi dengan melipat tangan dan di tangan kanan itu memegang hutim Umurnya sudah 50 tahun namun garis kecantikannya belum pudar Namanya Lan Niko Dan yang terakhir adalah sepasang suami istri yang dikenal Sin Yan Xiang Sepasang Walet Sakti, Lim Bu Sin dan istrinya Bu Go Areng Ketika malam telah datang, bulan purnama pun muncul yang dihiasi bintang gemintang Kwee Tung Kai membuka pertemuan Rekan-rekan sehaluan Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesudian para Ng Hiong dan Lon Chim Pauwe memenuhi undangan kami Dia menjurah keempat arah dengan ta'zim Hal pertemuan kita ini sebagaimana dalam undangan kami adalah sehubungan dengan apa yang terjadi di kalangan kita Yang membuat kita semua prihatin Yang mana setengah tahun yang lalu terjadi gegar akan sepak terjang dari golongan sesat yang tidak memandang sebelah mata pun terhadap kita Kwee Tung Kai diam sejenak melihat ke semua undangannya Dan dari penyelidikan anggota kami maka kami mendapatkan berita yang sangat mengejutkan Dan oleh sebab itulah kami mengundang si Chu Eng Hiong semua ke tempat ini Karena menurut saya perlu diketahui bersama oleh para Chiang Bujain dari Partai Persilatan yang sudah hadir di sini semuanya dengan utusannya Begitu juga para Lon Chim Pauwe dan Ng Hiong semua yang tersangkut langsung dengan peristiwa menggemparkan tersebut Peristiwa yang dimaksud Kwee Tung Kai adalah di mana 8 partai besar kehilangan benda pusaka pada 6 bulan yang lalu Siaulim Pai kehilangan bokor emas, Hoasan Pai kehilangan giyokiam, pedang kemala, Taisan Pai kehilangan pekliong kiam, pedang naga putih Butong Pai kehilangan kitap pusaka taikekun, ilmu pukulan tai chi Seminggu kemudian kunlun Pai kehilangan suat lian, teratai salju, sejenis obat yang langka Hotong Pai kehilangan kitapimkan sin kang, tenaga sakti aryat, gobi Pai kehilangan senjata berupa hutim bergagang emas Dan hengsan Pai kehilangan kitap pusaka gohenggante, 5 elemen memutar bumi Dan sebulan kemudian pustaka dalai lama diobrak abrik tanpa diketahui namun tidak ada barang yang hilang Kemudian kuan imbio yang dipimpin Lanikou kehilangan bui egoat, bunga bulan, sejenis obat untuk kaum wanita Dan tiga bulan yang lalu putri Lim Busin yang berumur satu tahun yang mereka namai Lim Swathang hilang di tangan pembantunya walau mereka berada di rumah Hari itu mereka berdua sedang berlatih di belakang rumah Sementara pembantunya yang biasa menggendong anaknya berada di beranda depan rumahnya Tiba-tiba pembantu tersebut mati kaku dengan bekas totokan berwarna hitam dan anak di gendongannya hilang entah kemana Senyap dan tidak sedikit pun pasangan itu menyadari Setelah dua jam mereka berlatih, bu Goateng sambil mengusap keringatnya keluar menuju ruang depan Alangkah terkejutnya ketika melihat pembantunya tergeletak di lantai Sin ke jeritnya dengan histeris, Lim Busin yang mendengar langsung berlari ke ruang depan dan mendapatkan istrinya sedang memperhatikan tanda Hitam di leher pembantunya Ada apa engmoy, tidak tahu Saya dapat tipe bos sudah tergeletak begini Ah, anak kita koko di mana anak kita Jeritnya lirih dengan muka pucat dan cemas Keduanya langsung bergerak mencari ke seluruh ruangan rumahnya Namun anaknya tidak diketemukan Kembali mereka bertemu di ruang tengah Koko, anakku diculik bu Goateng tidak kuasa menahan air matanya Kekhawatiran sangat tergambar di wajah cantik itu Tenanglah engmoy, sekarang kita berpencar dan nanti malam kita kembali ke sini Mungkin penculik itu belum jauh Lim Busin mencoba menenangkan istrinya Kemudian mereka pun berpencar Lim Busin ke barat sementara bu Goateng ke timur Koma mereka bertanya-tanya di sepanjang jalan kepada orang dan tetangga yang mungkin melihat orang membawa anak mereka Namun hasilnya nihil, malamnya mereka sudah kembali ke rumah dengan wajah lelah dan pucat Bu Goateng menubruk suaminya dengan buncahan tangisan Sudahlah engmoy, setelah mayat Pekbo dikuburkan kita berkemas akan mengadakan pencarian Anak kita tentu tidak dibunuh Sebab kalau penculik itu berniat membunuh untuk apa dia culik anak kita Hibur Lim Busin sambil mengusap kepala istrinya Dua hari kemudian setelah pembantu tersebut dikubur sepasang pendekar itu berangkat koko Alangkah luar biasa saktinya orang yang menculik Hong Ji Sehingga kita tidak tahu akan kedatangannya ke rumah kita Benar Nio Chu, orang itu tentu orang sakti dari golongan hitam Karena demikian kejinya totokan yang ada di tenggorokan pembantu kita itu Aku akan mengadu nyawa dengan orang itu Bu Goateng mengepal Tangannya dengan muka marah Benar, demikian juga aku moi-moi untuk anak kita Apapun akan kita hadapi bersama Lim Busin memegang tangan Bu Goateng Untuk memberikan kekuatan pada hati Bu Goateng Yang cemas sebagaimana juga dirinya Selama dua bulan mereka terus mencari Namun tiada hasil seakan anak mereka Dan penculik itu hilang di telan bumi Dan sebulan yang lalu mereka mendapatkan undangan dari Lo I Kaipang yang diketuai Kuai Tung Kai untuk mengadakan pertemuan di Jeng Ho Asan Dan malam itu mereka berada di Jeng Ho Asan untuk memenuhi undangan tersebut Kuai Tung Kai, apa yang telah kamu dapatkan dari hasil penyelidikan anak buahmu tentang masalah yang melanda kita ini Tanya Hong San Lama Benar, bagaimana dan apa yang Song Pang Chu dapatkan selasin coa hiap dari Hong San Pai Begini para Hong Hiong semua Kejadian yang beruntun ini tentu didalangi oleh orang yang berseberangan dengan kita Kami juga mengalami hal yang serupa dengan para si Chu semua Yang mana dua bulan yang lalu perkumpulan kami di cabang utara di obrak abrik dan markas kami dibakar Enampuluh anggota kami dibabat dengan keji oleh orang tersebut Kaui Tung Kai mengepal tinjunya dengan hati geram dan marah H.M.H. Alangkah durjananya orang itu pangcu Lalu siapakah mereka itu? Utusan ke-8 partai besar juga terkejut dan marah Bangsat keji yang tidak berperi kemanusiaan selasin coa kiam Sambil mengepal tinjunya Huh, memang golongan kita telah dihinap M.O.U. Lyong mendengus marah Lalu bagaimana Song Pang Chu Begini Yolo Suhu dan Nghyong semua Dari pengakuan pemimpin cabang utara sebelum ajalnya mengatakan bahwa yang menyerang mereka itu Seorang yang sangat sakti dengan senjata pedang kembar Dan orangnya sekitar umur 50 tahun dengan jenggot dua warna hitam dan putih Kemudian kami sebar anggota di seluruh cabang untuk menyelidiki orang dengan ciri tersebut Maka sebulan yang lalu kami dapatkan berita bahwa orang itu adalah siang Kiam KWI, iblis berpedang kembar Dan kami juga mendengar berita bahwa golongan hektu sudah memiliki pimpinan yang dikenal dengan Tiantese M.KWI Tiga iblis dunia Dan salah satunya adalah siang Kiam KWI Yang kedua adalah Tok Sim KWI, iblis berhati racun Dan yang ketiga adalah Toat Beng KWI, iblis pencabut nyawa Lalu menurut Song Pangcu, apakah anak kami yang hilang diculik salah satu Tiantese M.KWI Benar Toanio, besar sangkaan saya demikian Karena menurut anggota kami juru masak cabang utara yang yang sedang berada di hutan belakang markas yang sedang mengambil air Ketika hendak kembali dia melihat bayangan seorang yang berperawakan tinggi dan ada gendongan terikat di punggungnya Memasuki dapur dan lalu membakar dapur, dan perawakan itu dimiliki oleh Tok Sim KWI Oh, anakku gumam bu go ateng lirih, tenanglah eng moi, lim busin menyentuh pundak bu go ateng Lalu bagaimana dengan hilangnya pusaka delapan partai Song Pangcu, Si Chu Pek, Kliu Ji Yu Hal itu juga jelas perbuatan mereka, bagaimana Song Pangcu begitu yakin mereka tiga orang Dan kabar kehilangan empat partai pada malam yang bersamaan, Si Chu Gobi Kiam Sian Memang rasanya tidak mungkin, tapi kita juga harus tahu bahwa pembantu-pembantu iblis ini juga tidak kurang lihainya Hal itu dapat kita ketahui dari apa yang dialami oleh delapan partai besar, tidak mungkin Orang sembelarangan yang melakukannya jadi tidak salah jika kita menyimpulkan bahwa ini didalangi ketiga iblis itu Oleh karena mereka sudah merasa kuat karena adanya Tianti Sem KWI Maka mereka melakukan hal yang menggemparkan kita, kalau tidak untuk apa mereka lakukan hal tersebut Kalau tidak untuk menghina golongan kita Kalau begitu ketiga iblis ini tidak bekerja sendiri-sendiri, benar sutai, kaki tangan mereka pasti sudah ada dan juga lihai Dugaan Song Pangcu memang beralasan karena pustaka dilasa juga yang diobrak-abrik oleh setidaknya tiga orang Pustaka kami memiliki tiga ruangan yang berlainan tempat, dan waktu bersamaan ketiganya diobrak-abrik Selah hongsan lama, sejauh penyelidikan Song Pangcu dan anak buah, apakah kalian tahu sarang mereka, kami belum tahu lim tai hap Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang demikian kuat sehingga tempat itu bergetar Sepuluh anggota loikai pang terjungkal muntah darah dan dari metel, telinga mereka mengalir darah dengan nyawa melayang Ketiga belas orang peserta pertemuan itu, sekuat tenaga membentengi diri dengan sin kang berusaha melawan suara ketawa itu Berselang setengah jam ketawa itu berhenti dan muncul tiga orang iblis yang baru mereka dibicarakan Yang membuka mata pertama adalah hongsan lama dan lan nikau Hongsan lama yang melihat sepuluh pengemis yang bergelimpangan mati sambil berdiri menegur alangkah Tidak manusia winya kalian semudah itu menyebar maut Sementara yang lain-lain juga berdiri dengan wajah pucat, bu goat Eng memegang tangan suaminya, terasa lemah tubuhnya karena jantungnya hampir pecah akibat suara ketawa tersebut Heh, kalian mau cari sarang kami bukan? Hahaha, hahaha, tidak usah repot-repot, kami sudah di sini mendatangi kalian Malam ini Tiantes MKWI akan mengadakan pesta kecil Hahaha, hahaha, orang yang tertawa itu memiliki tubuh Kate Dia adalah Toat Beng KWI, siapa mau mati duluan ayo maju Toat Beng kenapa satu-satu, sekalian saja semua diajak pesa Selatok Sim KWI yang berperawakan tinggi, tanpa dikomando Ketiga belas orang itu mengebrak ke depan menyerang Tiantes MKWI Dan luar biasanya ketiga iblis itu mengulurkan tangan ke depan Belam terdengar benturan keras di udara dan tiga belas tubuh terlempar ke belakang sampai sepuluh tindak Lalu semua pendekar itu bangkit dan bersiap menyerang dengan jurus masing-masing Lim Bu Sin dan istri, Langi Kou, Kouai Tung Kai dan Hong San Lama berhadapan dengan Siang Kiam KWI yang rejenggot hitam putih Sementara Sin Tung Hiap, Sin Choa Hiap, Sin Kun dan Gobi Kiam Sian berhadapan dengan Tok Sim KWI Dan di bagian lain Pek Emoliong, Pek Kliu Jiu, Bu Eng Kiam dan Pek Kliu Sin berhadapan dengan Toat Beng KWI Rekan-rekan semua untuk menghadapi iblis, kita tidak perlu pakai peradatan, mari kita serang Teriak Kouai Tung Kai sambil menyerang, hahaha, hahaha, kalian keroyuk pun kalian akan dibabat habis Sahut Toat Beng KWI sambil menggenjot tubuh kecilnya dengan kecepatan luar biasa mengeluarkan SWE Goat KWI Eng Hoat, jurus bayangan iblis merau perembulan, keempat lawannya memapaki serangan tersebut dengan jurus masing-masing Blam, Des, Wood, Pek Emoliong menangkis pukulan tangan kanan Toat Beng KWI Sedang Pek Kliu Jiu menangkis tangan kirinya, Pek Kluisin menyambut pendangan Toat Beng KWI dengan cengkraman Sedang Bu Eng Kiam menyambut tubuh Toat Beng KWI dengan tusukan pada lambung Tiga tenaga sin keng menyeruak udara malam, tangan Pek Kluisin kena tending Sementara tusukan Bu Eng Kiam meluput dan tubuh Toat Beng KWI melenting ke udara Setelah Pek Emoliong dan Pek Kliu Jiu terlempar lima tindak Sementara kaki Pek Kluisin merasakan tangannya terasa sakit Bu Eng Kiam melanjutkan serangannya dengan gencar namun gin Keng Toat Beng KWI amatlah luar biasa Kembali ia dikeroyok empat orang tersebut Tiga puluh jurus berlalu gin keng yang luar biasa ringannya dari Toat Beng KWI Membingungkan keempat pendekar itu Sementara Sin Tung Hiap, Sin Kun, Sin Choa Hiap dan Gobi Sian Kiam Menerjang Tok Sian KWI yang menggunakan jurus Simlo Tiam Hoat Ilmu Totokan meremukan hati, memapaki semua serangan Di bagian lain Siang Kiam KWI dengan ilmunya yang liatetian Kiam Hoat Jurus pedang bumi langit Pedang di tangan kanannya memaki dua bilah pedang dari Sin Yan Siang Lim Bu Sin dan istri Dan tongkat dari Kuai Tung Kai Sementara pedang yang dikiri serta membendung serangan kebutan Hutim Lan Niko dan Rosoyo Hong San Lama Pedangnya bergelombang meruntuhkan semua serangan Diterangi bulan dan kobaran api unggon pertempuran segit berlangsung Pertempuran yang terbagi tiga kelompok itu Demikian ramainya dan walaupun dikeroyok Tiantese MKWI Dengan handal menangkis dan balas menyerang Bahkan masing-masing semakin lama semakin mendesak pengeroyok mereka Dan pada waktu yang hampir bersamaan Totokantok Sin KWI Mengenai leher bagian belakang Sin Coah Hiap Sehingga dia jatuh tertelungkup Tidak bergerak dengan nyawa melayang Sementara Toat Beng KWI mencengkram perut Bu Eng Kiam Sehingga perutnya hancur berantakan tanpa bersambat Nyawanya juga putus dan di sisi lain pedang Siang Kiam KWI merobek lambung Bu Goat Eng Sehingga ia terduduk memegang lambungnya Cepat Eng Moi kamu turun bukit Kamu harus hidup Moi Moi untuk anak kita Teriak Lim Busin sambil menakis tusukan pedang Siang Kiam KWI terang percik api berpendar dari adu pedang tersebut Bu Goat Eng memandang suaminya Lekas Eng Moi Wut Lim Busin berteriak lagi sambil membabat kaki Siang Kiam KWI Namun luput Ketika Siang Kiam KWI berpoksai setelah beradu pukulan dengan Hong San Hu Shio dan menghindari sabetan pedang Lim Busin Bu Goat Eng menggelinding menjauhi pertempuran Koma tapi tiba-tiba Toat Beng KWI saat beradu pukulan dengan Pek Liu Jiuden Pek Emo Leong dan berhasil merubuhkan kuda-kuda keduanya hingga tujuh tindak sambil mencengkram bahwa Pek Lui Sin dengan tangan kanannya Tangan kirinya memukul jarak jauh dengan jurus In Giok Saimo Setan alas melempar mustika ke arah Bu Goat Eng Memang tidak telak ke arah punggung Bu Goat Eng namun hawa pukulan itu sudah cukup membuat Nyonya itu terlempar ke depan tiga tindak dan memuntahkan darah Bu Goat Eng terus menuruni bukit Jeng Hoasan sementara pertempuran di atas semakin segit dan seru Seratus jurus berlalu dan pada jurus berikutnya Keraat, Cep, Ag, Keraat, Tanggik, Traang, Hutim Lan Nikoi terlepas karena tangannya kena sabet pedang dan disusul tusukan pada dadanya Kemudian merobek dada menangkis tongkat Kuai Tungkai dan membacok pedang Limbu Sin yang akan menusuk lambungnya Lan Nikoi terkapar tak bernyawa dengan dada menganga robek besar Sementara Tok Sim Kwei totokannya mengenai dada Sin Kun sehingga tewas dan Toat Beng Kwei sudah menumbangkan Pek Kliu Jiu Ketiga iblis itu semakin gencar dan sekan berlomba untuk menumbangkan lawan-lawannya dan pada jurus kedua ratus Toat Beng Kwei mencengkram tangan Pek, M.O. Ulyong dan Pek Luisin Prak, Prak, Buk, Buk, terdengar jemari tangan yang remuk dan tanpa menunda Toat Beng Kwei menyusulkan dua pukulan sakti menghantam dada Pek, M.O. Ulyong dan Pek, Luisin sehingga keduanya terlempar dengan nyawa putus Tidak lama Gobi Kiam Sian dan Sin Tung Hiap menerima dua totokan maut dari Tok Sim Kwei yang mengenai dada dan leher sehingga keduanya tewas Sementara Siang Kiam Kwei sudah membacok leher Kuai Tung Kai hingga tewas Lim Bu Sin dan Hong San lama berusaha mati-matian mempertahankan diri namun Toat Beng Kwei yang sudah menewaskan kedua lawannya tiba-tiba menyerangnya dengan jurus Ingiyok Saimo dan Taaya Lim Bu Sin terlempar dan isi dadanya remuk dan tewaslah suami yang gagah itu Hong San lama tidak lama menyusul setelah tusukan pedang Siang Kiam Kwei menusuk dada hingga punggung dan tewas seketika Huh, fuah, mampu sudah, Toat Beng Kwei mendengus sambil meludahi mayat Hong San lama, bagaimana dengan Perempuan itu, biarkan saja Tok Sim, paling besok dia sudah jadi mayat karena lukanya Betul, apalagi dia sudah merasai pukulanku Hahaha, hahaha, sekarang kita istirahat dulu Siang Kiam Kwei dengan sadisnya menendang mayat-mayat bergelimpangan itu seperti bola dan sekejap mayat-mayat itu berterbangan ke berbagai arah di bawah bukit Naas memang nasib delapan sahabat yang baru tadi siang Makan bersama, seakan makan bersama dalam pesta ramah di rumah makan kue bun merupakan hari terakhir mereka Bu Goateng terus menuruni bukit dengan luka yang tidak ringan dan pagi harinya Bu Goateng sudah berada di kaki bukit Dia terus tertatih dengan luka di lambung dan luka dalam yang menyesakan dadanya Setelah matahari agak tinggi, dia melihat seorang anak lelaki berumur 5 tahun sedang berindap-indap di bawah lembah jalan setapak itu yang sedang menangkap belut Anak laki-laki itu adalah Kwee Hon Tiong putra Kwee Bun Dengan suara tawanya yang jernih dia mengejar-ngejar belut yang meliuk-liuk dan menyusup ke dalam tanah Kap, kap, kap suara Hon Tiong memancing belut supaya keluar dari lubang seiring suara tawanya yang bebas Juar, heh, apa tuh? Kwee Hon Tiong terkejut melihat tubuh manusia menggelinding ke bawah terhempas ke tanah lumpur di depannya Dengan cepat dia mengangkat kepala wanita itu Koma aduh, bibi apa yang terjadi denganmu? Ah bibi luka Hon Tiong menatap ibah pada wajah yang menunjukkan ringis sakit luar biasa Dengan nampas yang empas-empis Bu Goateng melihat wajah anak laki-laki yang tampan itu Aguh, anakku Lim Suat Hong malangnya nasibmu Oh anakku keluhnya lemah Kenapa bibi, ada apa dengan anakmu Lim Suat Hong? Itu, Hon Tiong menggoyang-goyang tubuh Bu Goateng Bu Goateng melihat kembali wajah Hon Tiong Aku akan mati, kamu carikanlah anakku itu Jaga dia jangan dia mengotori dunia ini dengan kedurjanaan Ah, tiba-tiba Bu Goateng terdiam dan matanya terpejam Dada Bu Goateng masih bergerak namun nafasnya semakin sesak dan pendek Aku akan menjaga adik Suat Hong Tenangkan hatimu bibi, Hon Tiong berbisik dekat wajah Bu Goateng Dan menggoyang tubuh Bu Goateng yang sudah tidak bergerak Tapi tiba-tiba Matu Bu Goateng terbuka lebar dan menatap kematuhan Tiong yang dekat dengan wajahnya Anakku ada tanda merah di bawah ketiaknya Suaranya lemah dan nafasnya pun putus Kwee Hon Tiong dingung melihat wanita itu telah mati Dia merayap ke atas mengharapkan orang lewat Tapi sampai siang tidak ada orang yang lewat Kemudian Hon Tiong turun kembali ke lembah jalan dan mencabut daun talas yang tumbuh di pinggir parit Lalu dia menutupi mayat itu Aku lapor ke ayah saja Pikirnya sambil berlari ke arah kota Kunleng Di pasar Kunleng tepatnya di Kedai Kwee Bun Terjadi malapetaka mengenaskan Tian T.S.M.K.W.I. sudah sampai di Kunleng dan memasuki Kedai Kwee Bun Silahkan, silahkan masuk lopek bertiga sambut Akyong He siapa lopekmu? Kata siang kiam Kwee Sambil mengibas tangannya menampar Akyong Prak kepala Akyong pecah Pelayan yang lain terkejut pucat Hahaha, ha ha agematawat toat beng Kwee Membuat Kwee Bun keluar dari dalam ruangan rumahnya Ada apa ini? Kwee Bun terkejut melihat lima pelayannya meringkuk Di sudut ruang dan mayat Akyong tergelatak dengan kepala pecah Dia melihat tiga orang di ruang tengah dan salah seorang Berperawakan mendekatinya Siapa kalian? Tubuh Kwee Bun gemetar Huh, buk Tendangan Tok Sim Kwee bersarang di perutnya Tak bersambat nyawa Kwee Bun putus Dan badannya terlempar ke dalam ruang Menghantam lemari hingga hancur Tok Sim Kwee masuk ke dalam Tan Siok Nima menjerit melihat suaminya mendoplok di lantai tak bergerak Dia menubruk suaminya A-a, jeritnya lagi ketika rambutnya dijambak Tok Sim Kwee He-he, he-he, hi, aduh kasihan masih muda begini sudah menjanda Tok Sim Kwee menyeret Tan Siok Nima keluar Lepaskan aku manusia binatang Manusia keji, bangsa a-a-at Jerit Tan Siok Nio He-he, he-he, he-he Sambil tertawa Tok Sim Kwee Tidak memperdulikan jeritan Tan Siok Nio Setelah sampai di meja Di mana keduarkannya duduk Tan Siok Nio didudukannya di kursi Dan ditotok hingga kaku dan bisu Orang yang lalu lalang di tepi jalan Berkerungun setelah mendengar Jeritan Tan Siok Nio Beberapa orang laki-laki Kuat memberanikan diri mendekati Tapi tak ayal mereka semua Terlempar bagai layangan putus Dipukul oleh Toat Beng Kwee Sebentar saja kerumunan itu Berlari menjauhkan diri Hingga sunyi kembali Tidak ada orang yang mau lewat Di depan kedai itu Heh pelayan siapkan makanan Untuk tuan besarmu Cepat Ha-ha-ha, ha-ha Bentak Toat Beng Kwee Kelima orang itu Dengan gemetar ke dapur Mempersipakan makanan Kemudian mereka berlima Menghidangkan makanan Meja sudah penuh hidangan Dan baru saja kelimanya Hendak mundur Tiba-tiba sebuah serangan Kilat membuat mereka terjungkal Bergelimpangan Tidak bergerak Dan tenggorokan Mereka meninggalkan bekas hitam Totokan Tok Sim Kwee Lalu ketiga iblis Itu pun mulai menyantap makanan Berselang satu jam Mereka menikmati santapan mereka Toat Beng Kwee Hendak menampar tan syok Nio Eit Tunggu dulu Toat Beng Wanita ini Jangan dibunuh Tok Sim Kwee Menangkap tangan Toat Beng Kwee A.G.H. Kenapa wanita ini Akan menyusahkan kita saja Jelat Toat Beng Kwee Saya butuh penjaga bayi Yang kuculik Wanita ini Sangat cantik Dan masih muda Tentu sangat menyenangkan Di saat kita butuh hiburan Tambah Siang Kiam Kwee Toat Beng Kwee Duduk kembali Ya sudah kalau begitu Dengan muka mengkal Toat Beng Kwee Duduk kembali Kemudian mereka pun Mencelat keluar Dan meninggalkan Kota Kun Leng Sambil membopong Tan syok Nio Air matah Tan syok Nio Tidak henti mengalir Karena tangis di hatinya Mukanya pucat dan cemas Makin tidak terperikan Memikirkan suami dan anaknya Dua jam kemudian Setelah pembantaian Di rumah Kwee Bun Han Tiong sampai di rumahnya Dia melihat orang berkerumun Di dalam kedai Sedang menjajarkan Tujuh mayat Ada apa lopek Koma Tanyanya cemas Ai Han Tiong Kasihan kamu nak Sahut orang tua itu Han Tiong menyelip Kedepan dia melihat Tubuh ayahnya terbujur Ayah 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 Oh 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 Han Tiong menjerit keras Dan pingsan Orang-orang ternyuh Sesugukan melihat Han Tiong Satu jam kemudian Han Tiong pun siuman Ayah Ayah Ah ibu Mana ibu Jeritnya lagi Koma Han Tiong sabarlah nak Keluargamu didatangi Orang keji Dan melakukan kekejian ini Dan ibumu Ibumu dibawa mereka Ujar seorang tua Dekat Han Tiong Bok Suhu Siapa mereka Suhu Tanyanya disela tangisnya Kami tidak tahu nak Jumlahnya ada tiga orang Jawab Bok Suu Chai Suhu Han Tiong Semalaman Han Tiong Menangisi mayat ayahnya Baru Keesokan harinya Ketujuh mayat itu Dikebumikan Malam itu Han Tiong ditemani Beberapa orang tua Dan ibu-ibu tetangga Kwe Han Tiong Yang berumur lima tahun Lebih menjalani sendiri Kehidupannya Dengan tabah Berusaha memenuhi Menyelesaikan kebutuhannya Dengan peninggalan Orang tuanya Yang lumayan Han Tiong Masih terus mengikuti Pelajaran dari Bok Sian Su Suatu ketika Setelah tiga bulan Ayahnya meninggal Dan ibunya hilang Han Tiong Memasuki kamar Orang tuanya Sesaat hatinya Getir merindukan Ayah dan ibunya Kemudian Han Tiong Melihat sebuah Peti yang biasa Terletak di dalam Lemari Yang hancur Di ruang tengah Peti kecil itu Awalnya berada Dalam kotak Hiasan kaca Berisi air Sehingga Peti itu Melayang terapung Di atas air Tapi sekarang Kacanya sudah Pecah Dan airnya Tumpah Dan mungkin Setelah kejadian Malah petaka itu Disusun tetangga Dan diletakkan Di kamar orang tuanya Han Tiong Tertarik dan ingin Mengetahui isi peti itu Setelah peti itu Terbuka Maka di dalamnya Ada mainan Kura-kura kecil Han Tiong Mengambil Mainan Kura-kura itu Dia perhatikan Sambil berpikir Aneh kok Ada mainan Kura-kura Di dalam peti Sambil pegang Sana sini Tiba-tiba Tempurung Kura-kura itu Bergeser sedikit Teh Desisnya Lalu Diagerakan Tempurung itu Sampai menutup Kepala Kura-kura Dan di dalamnya Han Tiong Dapati Sepucu kertas Yang terlipat Di dalamnya Kertas itu Diambilnya Dan dibuka Maka dia pun Membaca Anakku Kwe-e Cirin Sisihan Adikmu Kwe-e Ken Semoga Hidupmu Jauh Dari pertentangan Terhindar Dari segala Permusuhan Dan Kekejian Jika Aral Melintang Engkau Dapat Cobaan Akibat Kedurjanaan Dunia Persilatan Tiadalah Salah Engkau Menegakkan Keadilan Mengambil Baju Kegagahan Di samping Kelembutan Pulau Kura-kura Menyimpan Bagian Warisan Siap Digunakan Anak Dan Keturunan Kwe-e Lun Han Tiong Melihat Ada Sebuah Gambar Peta Di bawah Tulisan Itu Dia Berpikir Lama Dia Tidak Tau Siapa Kwe-e Lun Itu Atau Kwe-e Chin Namun Pasti Ini Adalah Moyangnya Maka Dengan Hati Yang Mantap Dia Berniat Bahwa Dia Akan Pergi Mencari Pulau Kura-kura Han Tiong Pun Tertidur Karena Lelah Keesokan Harinya Han Tiong Menemui Suhunya Boksian Su Su Tecu Berencana Besok Akan Meninggalkan Kun Leng Boksian Su Heran Kamu Mau Pergi Kemana Tiong Ji Tecu Akan Pergi Merantau Su Hau Tiong Ji Kamu Masih Kecil Berbahaya Bagimu Mengadakan Perjalanan Dan Pergi Merantau Tidak Mengapa Su Tekat Saya Sudah Bulat Untuk Menjalaninya Kong Kau Saya Sudah Memanggil Tecu Eh Apa Maksudmu Tiong Ji Boksian Su Terheran Heran Saya Tidak Tau Su Su Tapi Hati Saya Ingin Pergi Ke Su Tempat Dimana Kong Kau Saya Berada Jadi Su Saya Hanya Ingin Tau Jika Su Dapat Memberitahu Letak Pulau Kura 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 Gumam Boksian Su Benar Su H.M.H. Baiklah Tiong Ji Jika Keinginanmu Tidak Dapat Lagi Ditawar Keluarlah Kamu Dari Pintu Sebelah Barat Kota Ini Berangkatlah Menuju Kota Kai Feng Dan Bertanyalah Dengan Penduduk Di Sana Mungkin Mereka Tau Akan Pulau Itu Terima Kasih Su Besok Pagi Te Chu Akan Berangkat Dan Satu Hal Lagi Te Memohon Pada Su Apa Itu Tiong Ji Su Titip Rumah Saya Datang Kembali HMH Baiklah Tiong Ji Rumah Keluarga Mu Akan Su Perhatikan Sekali Lagi Terima Kasih Su Dan Sekarang Te Chu Mohon Pamit Han Tiong Kembali Ke rumahnya Dan Mempersiapkan Diri Untuk Keberangkatannya Han Tiong Meninggalkan Kota Kunleng Dengan Berbekal Luang Cukup Banyak Dan Bekal Baju 5 Tel Berangkat Untuk Menuju Kota Kai Feng Masuk Hutan Keluar Hutan Masuk Desa Keluar Desa Hari Itu Sampailah Han Tiong Di Kota Kicu Setelah Dua Bulan Menempuh Perjalanan Bekalnya Sudah Habis Badannya Kumal Berdebu Lalu Han Tiong Mendekati Rumah Makan He Untuk Apa Kamu Berdiri Disitu Hayo Pergi Pergi Gertak Seorang Berbadan Kekar Sepertinya Tukang Puku Rumah Makan Itu Paman Aku Pekerjaan Untuk Mengisi Perut Tidak Ada Pekerjaan Disini Hayo Pergi Kau Sebelum Kupukul Bentaknya Dengan Pasang Muka Angker Han Tiong Pun Meninggalkan Tempat Itu Di Perempatan Jalan Dia Melihat Ada Rumah Makan Besar Dia Masuk Gang Yang Mengarah Kebelakang Sebelah Dapur Rumah Makan Tersebut Kebetulan Seorang Juru Masak Sedang Keluar Dengan Sekeran Bentaknya Paman Tolonglah Aku Ini Aku Sejak Semalam Belum Makan Han Tiong Memelas Sambil Memegang Perutnya Aku Akan Bantu Apa Saja Paman Dan Berikanlah Saya Makan Apa Kamu Bisa Cuci Piring Bisa Paman Baik Masuk Itu Piring Dan Mangkok Kotor Cucilah Setelah Selesai Kamu Boleh Makan Dengan Semangat Han Tiong Melakukan Pekerjaannya Hampir Satu Jam Dia Mencuci Piring Dan Mangkok Yang Kotor Paman Ditarok Di Piring Piring Ini Oh Ya Tarok Di Rak Piring Sana Setelah Mengatakan Itu Juru Masak Tadi Mengambil Makanan Yang Hangat Dengan Lauk Nah Sekarang Duduklah Disini Dan Makanlah Han Tiong Dengan Sigap Duduk Dan Mulai Menyantap Makanannya Dengan Nikmat Dan Perlahan Di Akun Makanan Kalau Kurang Minta Lagi Terima Kasih Paman Oh Ya Namamu Siapa Tanya Juru Masak Itu Sambil Membesarkan Api Ditungku Kue Han Tiong Paman Kamu Dari Mana Di Mana Orang Tuamu Aku Ini Sedang Merantau Paman Heh Kecil Kecil Kok Merantau Kok Orang Tuamu Membiarkan Kamu Sekecil Ini Merantau Juru Masak Itu Heran Sambil Duduk Di Kursi Panjang Dekat Han Tiong Makan Orang Tuaku Sudah Tiada Paman Ah Kasihan Kamu Nak Lalu Tujuan Kamu Mau Kemana Aku Mau Ke Kaifeng Paman Wah Wah Kaifeng Itu Jauh Dari Sini Saja Masih Ada Satu Bulan Perjalanan Naik Kuda Kamu Berasal Dari Mana Saya Dari Kun Leng Paman Wah Alangkah Beraninya Kamu Tiongji Artinya Sudah Bulanan Kamu Dalam Perjalanan Betul Paman Kalau Tidak Salah Hitungan Saya Sudah Dua Bulan Waduh Luar Biasa Lalu Setelah Ini Apa Kamu Akan Melanjutkan Perjalanan Komat Tidak Paman Sementara Saya Di Sini Dulu Untuk Mempersiapkan Bekal Untuk Melanjutkannya HM Kalau Begitu Kamu Ikut Saya Saja Dulu Dan Membantu Saya Setelah Kamu Rasa Cukup Kamu Boleh Lanjutkan Perjalanan Benarkah Paman Aku Hantiong Sangat Berterima Kasih Atas Budi Paman Ini Sahut Hantiong Gembira Ya Lanjutkanlah Makanmu Juru Masak Itu Kembali Keperapian Untuk Melihat Lauk Yang Dimasak Sejak Saat Itu Hantiong Ikut Dengan Juru Masak Yang Baik Hati Itu Hantiong Memanggilnya Dengan Sebutan Mpek Kun Akun Dan Tiga Suka Pada Hantiong Yang Bekerja Dan Membantu Mereka Selama Tiga Bulan Hantiong Berada Di Kota Kicu Kemudian Dia Pun Melanjutkan Perjalanan Dan Seminggu Kemudian Dia Masuk Hutan Belum Jauh Ia Memasuki Hutan Itu Terdengar Bentakan He Anak Kecil Berhenti Hantiong Berhenti Dan Melihat Tiga Orang Berbadan Kekar Dan Rowok Lebat Mencegatnya Tinggalkan Buntalan Kamu Kalau Masih Sayang Nyawa Bentak Salah Seorang Yang Bermuka Bopeng Paman Buntalan Ini Bekal Perjalananku Bocah Tengik Sumpahnya Dan Sekali Renggut Buntalan Hantiong Sudah Direbutnya Paman Apakah Kalian Tidak Malu Merampok Anak Kecil Peduli Apa Hayo Menggelinding Dari Hadapan Kami Hahaha Hahaha Haha Gertaknya Sambil Menolak Jatuh Terhempas Kebelakang Tanpa Mengeluh Dia Bangkit Sungguh Perbuatan Kalian Ini Tidak Patut Plak Plak Perkataan Hantiong Ini Disambut Dua Kali Tamparan Di pipinya Sehingga Mulutnya Berdarah Dan Dia Pun Jatuh Terduduk Sudah Bawa Tinggalkan Anak Itu Urusan Kita Masih Banyak Koma Kata Kawannya Kemudian Mereka Pun Meninggalkan Hantiong Hantiong Masih duduk Mengusap Darah Yang Mengelir Di sela Bibirnya Kemudian Hantiong Bangkit Dan Melanjutkan Perjalanan Dengan Rasa Nyeri Di Bibirnya Dia Terus Melangkah Memasuki Hutan Dalam Perjalanan Ini Jika Dia Lapar Dia Hanya Dapat Makan Buah-buahan Yang Didapatinya Sebulan Kemudian Dia Sampai Di Kota Kibun Dia Kembali Mencari Rumah Makan Namun Dimana Dia Menawarkan Bantun Dia Hanya Mendapat Caci Maki Sementara Di Dalam Gang Dia Lihat Banyak Anak-anak Sepantaran Dia Mengemis Apakah Saya Harus Mengemis Tanyanya Dalam Hati Tidak Saya Harus Bekerja Dia Memutari Pasar Kibun Sudah Dua Hari Perutnya Sudah Dua Hari Tidak Diisi Dengan Badan Lemah Dan Haos Yang Mencekik Hari Itu Dia Tahsin Coa Bukan Perguruan Ular Sakti Orang Lalu Lalang Tidak Sedikit Pun Memperhatikannya Dia Memberanikan Diri Masuk Seorang Bertubuh Kurus Kering Mendukatinya Hei Anak Kecil Kenapa Masuk Kemari Saya Mau Cari Pekerjaan Paman Aku Dapat Menjadi Kacung Di Sini Tambahnya Tidak Ada Pekerjaan Di Sini Bentak Orang Kurus Itu Ketika Hantiong Dibentak Bentak Seorang Anak Perempuan Remaja Umur 12 Tahunan Mendekat Ada Apa Paman Asem Ini Anak Kemal Siochia Dia Minta Jadi Kacung Di Sini Anak Perempuan Itu Memperhatikan Hantiong Dari Kepala Sampai Kaki Kamu Siapa Saya Hantiong Sudah Dua Hari Saya Tidak Makan Siochia Bantulah Saya Mendapat Pekerjaan Di Sini Sebagai Kacung Saya Akan Banyak Berterima Kasih Atas Budi Siochia Eh Eh Anak Lancang Mulut Manis Coba Mengambil Hati Siochia Eh Tanda Seru Apa Kamu Minta Dihajar Cepat Pergi Dari Sini Bentak Sia Sam Melayangkan Tangannya Plak Hantiong Bergeser Dua Tindak Kesamping Terasa Perih Panas Pipinya Disela Perutnya Yang Lapar Dan Lemas Tubuhnya Ah Jangan Paman Nanti Aku Adukan Sama Ayah Ancam Gadis Kecil Itu Biarkan Saja Dia Menemui Ayah Ayok Eh Siapa Tadi Namamu Hantiong Siochia Mari Hantiong Aku Ajak Kamu Menemui Ayahku Terima Kasih Siochia Sahut Hantiong Sambil Melirik Asem Asem Berlalu Dari Situ Hantiong Mengikuti Anak Perempuan Itu Di Depan Orang Tua Separuh Baya Dengan Wajah Mentereng Hantiong Menjura Ayah Anak Ini Hantiong Dia Mau Jadi Kacung Di Rumah Kita Lanji Anak Ini Tidak Kita Kenal Kok Lancang Kamu Bawa Kesini Mana Tau Dia Anak Nakalik Suka Mencuri Tidak Paman Aku Baru Dua Hari Di Sini Dan Saya Kesini Untuk Cari Pekerjaan Dan Saya Sangat Malu Untuk Mencuri Ujar Heran HMH Kamu Dari Mana Saya Dari Kota Kunleng Wah Itu Jauh Sekali Gak Seng Berdecak Dalam Hati Lalu Apakah Kamu Akan Menetap Disini Tidak Paman Saya Disini Sampai Saya Merasa Punya Bekal Cukup Untuk Melanjutkan Perjalanan Wah Alangkah Bijaknya Kamu Hantiong Sebenarnya Kamu Mau Kemana Kota Kaifeng Paman HMH Baiklah Kamu Bekerjalah Disini Sahut Gak Seng Dengan Pandangan Takjub Sambil Mengelus Jenggotnya Jadi Ayah Setuju Hantiong Kerja Disini Tegas Anaknya Ya Lanji Koma Terima Kasih Paman Terima Kasih Sio Cia Budi Paman Dan Keluarga Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Ya Ya Jawab Gak Seng Semakin Takjub Anak Luar Biasa Bertekat Baja Bijak Bestari Gak Seorang Paman Tua Yang Dipanggil Empeksan Empeksan Yang Tua Memberikan Petunjuknya Apa Saja Yang Akan Dilakukan Oleh Hantiong Sebagai Kacung Hari Itu Dia Pun Bekerja Tanpa Kenal Lelah Walau Penelapar Perutnya Sudah Menggigi Tususnya Dan Siang Harinya Dengan Empeksan Dia Makan Di Belakang Dengan Lahap Bertabur Syukur Dianikmati Makan Setiap Hari Dia Sudah Lima Bulan Hantiong Menjadi Kacung Di Sin Chua Bukaan Setiap Hari Dia Menyaksikan Para Murid Berlatih Di Bawah Pimpinan Gakseng Hubungannya Dengan Nonaga Giyoklan Baik Anak Perempuan Itu Ramah Dan Suka Bercakap Dengan Dia Sore Hari Itu Saat Latihan Selesai Giyoklan Kembali Menemui Hantiong Tiong Panggilannya Pada Hantiong Ya Syochia Duduklah Di Bangku Itu Ya Ada Apa Syochia Sudah Lima Bulan Kamu Di Sini Bagaimana Rasanya Apakah Kamu Kerasan Di Sini Berkat Kebaikan Keluarga Syochia Dan Baik Hatinya Empeksan Saya Senang Berada Di Sini Syochia Lalu Apakah Kamu Akan Menetap Di Sini Tidak Syochia Dalam Waktu Dekat Ini Perbekalan Untuk Perjalanan Saya Selanjutnya Rasanya Sudah Cukup Tentu Jika Saatnya Saya Akan Minta Izin Pada Loya Kenapa Kamu Tidak Menetap Saja Di Sini Tiong Giyok Lan Membesarkan Matanya Yang Cipit Dengan Adanya Kamu Disini Aku Punya Teman Ngobrol Ah Syochia Kalau Untuk Ngobrol Banyak Saya Lihat Murid-murid Disini Yang Sepantaran Dengan Syochia Baik Laki-laki Maupun Perempuan Ia Tapi Mereka Tidak Enak Diajak Ngobrol Mereka Tidak Sepandai Kamu Kalau Ngomong Kamu Ini Bijak Sekali Sehingga Kamu Yang Masih Lebih Muda Dari Saya Sehingga Saya Merasa Kamu Lebih Dewasa Dariku Aduh Syochia Umur Saya Baru Lebih Lima Tahun Bagaimana Saya Bisa Lebih Bijak Dari Syochia Itu Hanya Perasaan Syochia Saja Tidak Tiong Saya Ini Adalah Pendapat Ayah Katanya Kamu Berani Dan Bertekat Baja Koma Anak Sekecil Kamu Bisa Selamat Sampai Kesini Dari Kunleng Syochia Tidak Ada Yang Unik Pada Diri Saya Saya Dan Syochia Memiliki Hazanah Yang Sama Yakni Rasa Pikir Dan Keinginan Koma Soal Keberanian Yang Syochia Maksud Semua Manusia Punya Keberanian Namun Bedanya Sejauh Keadaan Kita Dan Seberapa Sadar Kita Dengan Keberadaan Itu Maksud Bagaimana Tiong Begini Syochia Saya Mengalami Keadaan Malapetaka Dalam Keluarga Ayah Dibunuh Orang Ibu Hilang Entah Kemana Usaha Ayah Ambruk Tak Ada Pegangan Nah Keadaan Itu Adalah Suatu Pemicu Dari Sebuah Kesadaran Ada Apa Dengan Semua Bencana Itu Orang Yang Sadar Dia Tidak Akan Larut Dengan Bencana Dan Juga Tiada Melawan Arus Bencana Itu Bencana Adalah Satu Keharusan Yang Mesti Diterima Bukan Untuk Ditolak Atau Diumpat Atau Bahkan Dicari Lalu Apakah Bencana Akan Dibiarkan Terus Menimpa Kita Kalau Ditimpa Bencana Terus Itu Namanya Mencari Bencana Syochia Tapi Maksudnya Sedaya Upaya Sebelum Bencana Datang Orang Sadar Tentulah Waspada Yang Melahirkan Sikap Pencegahan Mencegah Itu Adalah Sebuah Kesadaran Tapi Jika Daya Upaya Yang Melahirkan Waspada Dan Pencegahan Bertekuk Lutut Oleh Sebuah Bencana Sehingga Bencana Itu Tetap Menimpa Maka Sikap Penerimaan Pada Bencana Adalah Merupakan Kesadaran Koma Dan Dengan Demikian Kesadaran Tetap Penuh Sehingga Pada Gilirannya Hidup Ini Bukan Hal Yang Menakutkan Dan Membuat Diri Lemah TSK TSK TSKK Alangkah Dalam Hikmah Kehidupan Yang Engkau Jabarkan Hon Tiong Terdengar Suara Empeksan Yang Tiba-tiba Keluar Dari Pintu Belakang Pantas Kamu Tiada Pernah Mengeluh Oleh Karena Kesadaran Yang Penuh Itu Koma Tambahnya Itulah Pempeksan Bukankah Luar Biasa Tubuh Sekecil Ini Dimuat Oleh Pemahaman Sedalam Itu Selagi Alan Benar Kata Sio Chia Untuk Ukuran Hon Tiong Tiada Namanya Itu Selain Merupakan Keunikan Empeksan Penyebutan Unik Muncul Atau Penilaian Biasa Dan Tidak Biasa Datang Adalah Pandangan Sekilas Dari Apa Yang Dinilai Dan Pandangan Sekilas Itu Yang Sudah Mendarah Daging Pada Setiap Penilaian Manusia Sehingga Terjadi Pengkotakan Dan Melupakan Hakikat Dari Pikir Itu Sendiri Walau Semestinya Tidak Hanya Pandangan Sekilas Empeksan Tetapi Lebih Mendalam Dalam Dari Itu Yakni Hakikat Dari Pikir Itu Sendiri Apakah Hakikat Pikir Itu Hanya Dimiliki Jika Tua Jawabnya Tidak Apakah Hakikat Pikir Itu Hanya Dimiliki Tubuh Yang Besar Jawabnya Tentu Juga Tidak Siap Orang Baik Muda Maupun Tua Baik Kecil Maupun Besar Tanpa Kecuali Bagi Siapapun Jadi Empeksan Karena Empek Memandang Sekilas Pada Pikiran Saya Hingga Perkataan Unik Itu Muncul Tapi Jika Empeksan Mau Melihat Hakikat Pikir Saya Hakikat Pikir Dalam Diri Shochya Dan Hakikat Pikir Dalam Empeksan Sendiri Maka Sebutan Unik Itu Akan Berubah Menjadi Biasa Kenapa Karena Baik Kecil Besarnya Tubuh Tua Dan Mudanya Manusia Hakikat Pikir Sama Saja Dan Bagi Siapa Saja Tidak Terkecuali Jadi Empeksan Komal Lihatlah Lah Sampai Pada Hakikat Pikir Saya Yang Sama Dengan Empeksan Juga Haha Haha Kamu Benar Hantiong Ujar Empeksan Melihat Secercah Kebenaran Itu Giyok Lan Megang Dahinya Mencurahkan Pikirannya Mencerna Perkataan Itu Setitik Dia Lihat Kebenaran Itu Ya Tiadalah Keunikan Hantiong Dari Saya Karena Apa Yang Dia Punya Ada Juga Pada Saya Gumam Dia Dalam Hati Dia Pun Tersenyum Sudahlah Hantiong Aku Mau Mandi Katanya Sambil Bangkit Dari Duduknya Baiklah Syochya Sahut Hantiong Sebulan Kemudian Hantiong Minta Izin Pada Gakseng Untuk Melanjutkan Perjalanan Dengan Langkah Tenang Dan Mantap Dia Keluar Dari Kota Kibun Keadaan Panas Hujan Dia Tempuh Bukit Dan Ngarai Dilalui Akhirnya Sampailah Di Kota Pawoteng Kota Yang Sangat Ramai Hantiong Mencari Rumah Makan Untuk Mengisi Perutnya Yang Sehari Tidak Makan Namun Kota Ini Demikian Keras Sehingga Tidak Ada Dari Rumah Makan Yang Bersikap Ramah Padanya Banyak Para Pengemis Lalu Lalang Meminta Sedekah Membuat Hantiong Sedih Siang Itu Langkahnya Membawa Dirinya Di Depan Sebuah Kantor Ekspedisi Tiawawi Tiawakiok Raja Wali Terbang Hantiong Mendekati Seseorang Separuh Umur Yang Sedang Menaikan Barang Paman Apakah Ada Pekerjaan Untuk Saya Ex Anak Kecil Bisa Apa Apa Saja Paman Sesuai Kemampuan Saya Ini Pekerjaan Kasar Butuh Tenaga Kuat Dan Besar Sahut Orang Itu Tanpa Menunda Pekerjaannya Mungkin Bersih Bersih Kantor Atau Memberi Makanan Kuda Paman H.M. H.H. Gumamnya Berhenti Sejenak Siapa Namamu Sekecil Ini Sudah Bekerja Dimana Orang Tuamu Saya Hantiong Paman Koma Saya Yatim Piatu Kalau Begitu Tunggu Sebentar Alang Bagaimana Pekerja Pada Bagian Pemeliharaan Kuda Apakah Perlu Tenaga Teriaknya Pada Seorang Bertubuh Jangkung Dengan Matanya Yang Sangat Cipit Emangnya Kenapa Asin Koma Orang Bermata Cipit Itu Balik Bertanya Dan Mendekati Asin Anak Ini Minta Pekerjaan Untuk Mengurus Kuda Jawan Asin Sambil Lalu Aha Anak Sekecil Ini Bagaimana Mau Mengurus Kuda Sementara Dia Saja Tidak Terurus Begini Alang Mencela Sambil Melebarkan Matanya Yang Cipit Memandang Tubuh Hontiong Paman Alang Saya Bisa Mengurus Kuda Tolong Beri Saya Pekerjaan Itu Paman Saya Harus Bekerja Untuk Dapat Saya Makan Sudah Sehari Saya Belum Makan Hontiong Menjura Minta Belas Kesehan Sudahlah Alang Coba Aja Sehari Dua Hari Selah Asin HM Hahaha Marilah Ke Belakang Dulu Terima Kasih Paman Paman Asin Aku Ke Belakang Dulu Ujar Hontiong Eks Ya Ya Asin Yang Latah Jika Tiba Tiba Diajak Ngomong Menatap Heran Anak Terpelajar Dan Beradat Koma Pikirnya Di belakang Ada Empat Orang Yang Sedang Menggosok Badan Kuda Afeng Bagaimana Dengan Anak Saudaramu Itu Apakah Dia Tidak Mau Kerja Lagi Tidak Mau Lagi Plako Dasar Anak Malas Dan Manja Jawab Afeng Semelari Bersungut Sungut Kesal Pada Keponakannya Yang Baru Seminggu Bekerja Tapi Sudah Bolos Tiga Hari Baiklah Kalau Begitu Eh Siapa Namamu Koma Alang Menengok Hontiong Hontiong Paman Nah Afeng Hontiong Ini Mau Bekerja Di Sini Kamu Ajarilah Dia Dan Perhatikan Jika Tidak Layak Kasih Tau Sama Saya Baiklah Tua Kau Kesinilah Hontiong Eh Apakah Kamu Sudah Makan Belum Paman Kalau Begitu Kamu Makan Dulu Tidak Apalah Paman Beritahukan Aku Apa Yang Akan Saya Kerjakan Tapi Kamu Bilang Tadi Sudah Satu Hari Kamu Belum Makan Celutuk Alang Yang Hendak Memutar Namun Heran Dan Berputar Lagi Benar Paman Alang Koma Tapi Saya Harus Kerja Dulu Sahut Hontiong Oh Begitu Gumamnya Sambil Membalik Badan Dan Melangkah Dengan Pikiran Takjub Anak Hebat Pikirnya Hontiong Kamu Sabit Rumput Manis Yang Ada Di Belakang Pondok Dekat Sungai Di Bawah Itu Kemudian Kamu Masukkan Karung Dan Bawa Kesini Baiklah Paman Dengan Semangat Menyalah Hontiong Menerima Sabit Dan Karung Dari Afeng Hontiong Menuruni Jalan Menurun Ke Araw Sungai Yang Kelihatan Dari Atas Setelah Sampai Di Bawah Hontiong Lalu Menyeberang Sungai Jernih Berbatu Itu Dan Terus Ke Belakang Pondok Nampaklah Lapangan Rumput Manis Yang Gemuk Dengan Cekatan Dia Pun Melakukan Tugasnya Hampir Sore Dia Sudah Menaikan Rumput Manis Puluhan Karung Sudah Hontiong Sekarang Makanlah Baik Paman A Feng Sudah Menyuruh Pembantu Perempuan Setengah Baya Menyiapkan Makanan Untuk Hontiong Hontiong Duduk Menghadapi Hidangan Apakah Paman Tidak Ikut Makan Tidak Aku Nanti Malam Saja Makannya Baiklah Paman Kalau Begitu Aku Makan Dulu Ya Ya Makanlah Afeng Mengangguk Han Dia pun Mulai Menyantap Makanannya Dengan Pelan Dan Menikmati Makannya